Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan selama ini Menjadi ladang pahala yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pernahkah terlintas di pikiran Anda Kenapa Allah tidak melenyapkan iblis Agar iblis tidak bisa menggoda dan menyesatkan manusia Dengan begitu manusia bisa hidup dengan damai dan sejahtera di dunia Tanpa ada kemaksiatan dan juga kezaliman antar sesama umat manusia Namun perlu diingat kembali bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya Pasti ada hikmah dibalik penciptaannya Bahkan yang menurut kita tidak ada manfaatnya Bisa jadi itu mendatangkan kebaikan untuk kita Karena Allah lah yang maha mengetahui seluruh manfaat dibalik penciptaannya Terkait dengan manfaat dibalik penciptaannya iblis Yang tugasnya menyesatkan manusia Ada sebuah kisah Dimana ketika Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Agar diberi kuasa untuk menangkap dan memenjarakan iblis Supaya manusia tidak lagi digoda iblis Untuk berbuat maksiat dan kufur kepada Allah SWT Seperti yang telah kita ketahui Bahwa Nabi Sulaiman diberi mujijat yang menakjubkan oleh Allah SWT Dengan mampu berbicara dengan binatang Memerintahkan angin dan mampu menundukkan jin Sehingga mereka semua patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman Dan menurut beberapa riwayat Nabi Sulaiman mempekerjakan jin untuk membuat istana dan bangunan-bangunan magah Milik Nabi Sulaiman Walaupun iblis tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman Namun mereka tetap teguh pada janjinya Ketika bersumpah saat diusir dari surga Yaitu akan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat tiba Perlu diketahui bahwa iblis itu termasuk salah satu dari jin yang diciptakan dari api Sementara setan hanyalah sifat dan sebutan bagi bangsa jin dan manusia Yang mampu menyesatkan dan memiliki sifat durhaka kepada Allah SWT Kembali lagi ke pembahasan awal Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar dapat menangkap dan memenjarakan para iblis Namun Allah SWT menjawab Wahai Sulaiman Tidak ada baiknya jika para iblis itu ditangkap Namun Nabi Sulaiman memohon yang kedua kalinya kepada Allah seraya berkata Ya Allah keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya Kemudian Allah berfirman kembali Jika iblis itu ditangkap Maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan Akan tetapi Nabi Sulaiman bersikukuh dengan pendiriannya Nabi Sulaiman kembali memohon kepada Allah seraya berkata Ya Allah aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja Untuk membuktikan apa yang akan terjadi apabila iblis tidak ada di dunia Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman Dan setelah mendapatkan izin dari Allah Nabi Sulaiman pun mulai menangkapi para iblis Mengikat dan memenjarakannya agar tidak ada lagi yang menyesatkan manusia Walaupun Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi dan Rasul Dan juga seorang Raja Agung dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan uang pendapatan kerajaan untuk memenuhi kebutuhannya Nabi Sulaiman lebih memilih menggunakan hasil jerih payahnya sendiri Dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke setiap pasar Padahal menurut riwayat Setiap harinya koki dapur kerajaan Nabi Sulaiman Memasak sekitar 4.000 ekor untak 5.000 ekor sapi Dan 6.000 ekor kambing Makanan itu dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan anggota kerajaan Setelah Allah SWT mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman Agar dapat menangkap para iblis Beberapa hari kemudian Setelah semua iblis ditangkap dan dipenjarakan Nabi Sulaiman mengutus seseorang untuk menyuplai dan menjual tas buatannya ke setiap pasar Sesampainya di suatu pasar Dia kaget Karena tidak menemukan seseorang pun Kemudian dia pulang dan memberitahukan fenomena ini kepada Nabi Sulaiman Keesokan harinya Nabi Sulaiman kembali mengutus seseorang untuk menjual tas-tas buatannya ke setiap pasar Namun hal yang sama masih didapati Setiap pasar masih saja sepi seperti hari sebelumnya Setelah diselidiki Semua manusia lebih sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat dan tidak peduli lagi dengan urusan dunia Manusia lebih banyak mengingat kematian Menangis dan meratapi dosa yang telah diperbuat selama ini Merasa heran dengan fenomena yang terjadi Lantas Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah Ya Allah Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak mau bekerja mencari napkah? Kemudian Allah menjawab Wahai Sulaiman Engkau telah menangkap iblis Sehingga akibatnya manusia tidak lagi bergairah bekerja untuk mencari napkah Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu Bahwa menangkap iblis itu tidak akan mendatangkan kebaikan? Setelah mendengar jawaban dari Allah Dengan segera Nabi Sulaiman melepaskan semua iblis yang telah ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman Hingga keesokan harinya Kehidupan manusia menjadi normal kembali seperti sebelum para iblis ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman Kehidupan pun kembali berjalan dengan normal Dan orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk memenuhi semua kebutuhannya Begitulah kurang lebih ceritanya Adapun hikmah dari kisah ini adalah Kehidupan di dunia ini membutuhkan keseimbangan Antara baik dan buruk Kaya dan miskin Sehat dan sakit Hidup dan mati Laki-laki dan perempuan Siang dan malam Dan itu berjalan sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Agar kehidupan manusia bisa berjalan Adapun jika itu hanya berjalan hanya satu sisi saja Maka dipastikan keberlangsungan hidup manusia tidak akan bisa berjalan dengan semestinya Contohnya kalau di dunia ini semua manusia diberi kekayaan oleh Allah Maka tidak ada lagi manusia yang miskin Dan otomatis preekonomian di dunia akan terhenti Tidak akan ada lagi orang yang mau bercocok tanam Tidak akan ada lagi orang yang mau mencari ikan di laut Dan tidak akan ada lagi orang yang mau membuat pakaian Serta tidak akan ada lagi orang yang mau bekerja Karena semua manusia diberi kekayaan Dan otomatis berbagai sumber makanan Pakaian dan semua kebutuhan manusia lainnya Akan menjadi langkah Karena tidak ada lagi manusia yang mau bekerja dan berproduksi Karena semua manusia sudah kaya Begitu juga dengan keberadaan iblis di dunia ini Mempunyai peranan besar di dalam keberlangsungan kehidupan manusia di dunia Jikalau iblis tidak ada di dunia Maka dipastikan kehidupan manusia akan datar dan sepi Seperti penangkapan iblis yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman Dimana manusia tidak bernapsu lagi dalam urusan dunia Karena tidak ada lagi yang menggoda setelah semua iblis ditangkap Dengan demikian Allah menciptakan keseimbangan di alam semesta ini Dan Allah maha mengetahui dibalik semua penciptaan mahluknya Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga kita mendapat hikmah dari kisah yang telah saya sampaikan Dan semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh